Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan Nama saya Nabil Mugang Firdaus Kelas 8C Di video kali ini Saya akan menjelaskan tentang gerak pada malu hidup Pertama-tama Saya akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan Gerak pada tumbuhan terbagi menjadi 3 Gerak endonom Gerak higroskopis Dan gerak esionom Pertama, gerak endonom Gerak endonom adalah gerak tumbuhan Yang disebabkan oleh rangsangan Atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri Gerak endonom disebut juga otonom Contoh gerak endonom adalah gerak pertumbuhan daun Dan gerak sitoplasma pada sel-sel daun hidrila verticillata Yang kedua, gerak higroskopis Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan yang terjadi Karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus menerus Sehingga mengakibatkan keadaan kulit buah atau kotak spora menjadi sangat kering Sehingga kulit biji atau kotak spora pecah Yang ketiga, gerak esionom Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan luar Gerak esionom dapat dibagi menjadi 3 A. Tropisme Gerak tropisme merupakan sebagian tubuh tumbuhan baik mendekati maupun menjauhi arah datangnya rangsang Berdasarkan jenis rangsangannya Gerak tropisme dibagi menjadi berikut Kemotropisme Kemotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan bahan kimiai Contoh adalah gerak pertumbuhan bulu serbuk sari menuju bakal buah saat berlangsungnya pembuahan Dua, fototropisme Fototropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya Fototropisme dibedakan menjadi dua Yaitu fototropisme positif dan fototropisme negatif Fototropisme positif yaitu pertumbuhan yang mendekati sumber cahaya Tentunya bunga matahari yang mekar dan batang yang mengikuti arah sinar matahari Fototropisme negatif yaitu pertumbuhan yang menjauhi cahaya Atau merujuk kegelapan Contohnya gerak tumbuhnya akar Tigmotropisme Tigmotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan sentuhan Contohnya pada tumbuhan pemanjat Atau tumbuhan yang memiliki sulur seperti anggur, bijalar, melon, dan tumbuhan pemanjat lainnya Hidrotropisme Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan air Contohnya gerak pertumbuhan akar menuju akar air Geotropisme Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan rangsangan gaya gravitasi bumi Geotropisme ada dua Yaitu geotropisme positif dan geotropisme negatif Geotropisme positif adalah gerak organ tumbuhan mendekati inti bumi Contohnya gerak ujung akar kelapa Geotropisme negatif adalah gerak berlawanan arah gravitasi bumi Menjauhi inti bumi Contohnya gerak pada ujung batang tumbuhan Selanjutnya gerak taksis Gerak taksis merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan Baik mendekati maupun menjauhi arah sumber rangsangan Berdasarkan jenis rangsang yang mempengaruhinya Taksis dapat dibedakan menjadi fototaksis dan kemotaksis Fototaksis Fototaksis yaitu gerak taksis yang dipengaruhi rangsang berupa cahaya Contohnya gerakan kloropas pada spirogira yang bergerak ke daerah yang terkena cahaya Selanjutnya kemotaksis Kemotaksis yaitu gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa bahan kimia Contohnya adalah spermatozoid pada arkegonium lumut-lumutan dan paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh zat gula atau protein Selanjutnya adalah nasti Gerak nasti merupakan gerak bagian tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan Berdasarkan jenis rangsang yang mempengaruhi Gerak nasti dipedakan menjadi nipti nasti, fotonasti, sesmonasti, termonasti, dan nasti kompleks Nipti nasti Gerak nipti nasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang dari lingkungan di malam hari Contohnya gerak menutupnya daun tumbuhan yang tergolong tumbuhan kolong menjelang malam hari Fotonasti Fotonasti adalah gerak yang melibatkan sebagian atau seluruh bagian tumbuhan karena pengaruh rangsang berupa cahaya Contohnya menguncupnya bunga pukul 4 pada waktu matahari terbenam Sesmonasti Sesmonasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang setuhan atau getaran Contohnya gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh Cermonasti Cermonasti adalah gerak bagian tumbuh tumbuhan karena pengaruh rangsang berupa suhu Contohnya bunga tulip dan bunga rokus yang membuka karena pengaruh suhu Bunga-bunga tersebut mengambang jika mengalami kenaikan suhu Jika suhu menurun maka bunga-bunga tersebut akan menutup lagi Nasti kompleks Gerak nasty kompleks adalah gerakan sebagian tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh lebih dari satu macam rangsang Contohnya gerak membuka dan menutupin stomata karena pengaruh cahaya matahari, zat kimia, dan air Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerak pada manusia dan hewan Sistem gerak pada manusia dan hewan tersusun dari rangka dan otot Rangka disebut alat gerak pasif sedangkan otot disebut alat gerak aktif Dapat disebut demikian karena rangka hanya dapat digerakkan oleh otot Rangka Rangka disusun oleh tulang Susunan tulang dalam tubuh sangat kuat Tetapi cukup ringan sehingga nyaman bagi manusia Dalam tubuh ada 206 tulang Fungsi rangka adalah menyokong atau memperkuat tubuh Memberi bentuk tubuh Tempat melekatnya otot rangka Melindungi alat-alat atau bagian tubuh yang lunak Melakukan fungsi gerak Tempat membentukan sel-sel darah Tempat penimbunan mineral Berdasarkan bentuknya Tulang dibedakan menjadi berikut Tulang panjang atau tulang pipa Terdapat pada lengan atas Tulang paha Tulang betis Dan ruas tulang jari Di dalam rongga tulang pipa Berisi tutup merah Tulang pendek Terdapat pada ruas-ruas tulang belakang Pergelangan tangan Dan pergelangan kaki Di dalamnya terdapat tungsu merah Yang berfungsi sebagai tempat Membuatan sel darah merah dan sel darah putih Tulang pipih Terdapat pada tulang rusuk Tulang dada Tulang tempurung kepala Tulang belikat Dan tulang panggul Tulang yang bentuknya tidak beraturan Terdapat pada tulang wajah Dan ruas-ruas tulang belakang Persendian merupakan struktur Dimana dua atau lebih tulang bergabung Baik secara langsung Atau dengan ikatan berserabut Yang disebut di gamen Rangka memiliki gerakan Karena persendian ini Menurut besar-besar kecilnya Gerakan Tipe persendian dapat dibedakan Menjadi diartrosis Dan sinartrosis Diartrosis dibedakan Menjadi sebagai berikut Sendi peluru Sendi engsel Sendi putar Sendi luncur Dan sendi pelana Selanjutnya adalah otot Otot merupakan alat gerak aktif Otot dapat bergerak Karena adanya sel otot Otot bekerja dengan cara Berkontraksi dan relaksasi Fungsi otot antara lain Sebagai berikut Melaksanakan kerja Atau otot lurik Mengalirkan darah Mengedarkan sari makanan Dan oksigen Atau otot polos Dan menggerakkan jantung Atau otot jantung Selanjutnya Saya akan menjelaskan Tentang gangguan pada sistem gerak Sistem gerak pada tubuh kita Didukung oleh tulang Otot dan sendi Dimana dapat mengalami Gangguan atau penyakit Yang pertama Gangguan pada tulang Gangguan pada tulang Contohnya adalah Fraktura Yaitu retak tulang Atau patah tulang Yang umumnya terjadi Atlet menturan Kelebihan beban Tekanan Dan lain sebagainya Fraktura dibedakan Menjadi beberapa jenis Yaitu Fraktura sederhana Fraktura kompleks Fraktura green stick Fraktura communicate Atau remuk Gangguan pada tulang belakang Gangguan pada tulang belakang Diantaranya sebagai berikut Lordosis Skoliosis Dan kivosis Gangguan pada sendi Yang pertama adalah Dislokasi Yang kedua Terkilir atau keseleo Yang ketiga Angkilosis Yang keempat Artritis Atau infeksi sendi Artritis ini Dapat dibedakan Menjadi lima Yaitu sebagai berikut Artritis Exudatif Atau radang getah Dalam sendi Artritis Sika Kekurangan cairan Sinovial Got Artritis Gangguan gerak Karena kegagalan Metabolisme Asam urat Reumatik Penyakit kronis Pada sendi Sehingga sendi Memengkak Osteoartritis Kemendulan sendi Karena kartilago Menipis Dan degenerasi Sehingga merangsang Pementukan tulang Pada sendi Selanjutnya Gangguan pada otot Gangguan pada otot Diantaranya adalah Atrofi Hipertrofi Kejang otot Kaku leher Stiff Tetanus Nyasthenia Grafis Distrofi otot Hernia abdominalis Dan yang terakhir Upaya menjaga kesehatan Pada sistem gerak Nah setiap hari Kita bergerak Dan beraktifitas Oleh karena itu Sistem gerak kita Yang terdiri atas rangka Tulang Otot Sendi Harus dijaga Dan dirawat Agar tetap sehat Cara menjaga Dan merawat sistem gerak Antara lain Sebagai berikut Melakukan sikap duduk Berdiri Dan sikap tidur Yang benar Dalam keseharianya Makan Makanan yang bergizi Khusususnya Yang banyak mengandung Gak kapur dan kalsium Dan banyak mengandung Vitamin D Banyak berolahraga Berjemur Untuk mendapatkan Sinan matahari pagi Karena baik Untuk pertumbuhan tulang Menjaga punggung Dalam posisi tegak Ketika mengangkat Beban dari lantai Dan yang terakhir Membawa beban Dengan tangan kanan Dan kiri Secara seimbang Terima kasih telah menonton